Pertanian Cabe merupakan salah satu petani milil kita yang menjadi pionir untuk pengembangan dan budidaya Thales Pratama. Ini contoh Thales Pratama. Untuk mengetahui lebih detail apa itu Thales Pratama, manfaatnya untuk apa, dan kira-kira produksinya seperti apa, dan pasarnya kemana, kita ingin berbincang sejenak dengan Pak Tonopir Mansah. Baik Pak. Selamat datang, Pak, di kebun kita. Kebetulan ini hasil kerjasama kita, Pak, di sini. Kerjasama, ya? Kerjasama, betul, seperti itu. Ini usia sekitar 3 bulan, Pak. 3 bulan dari tanam, ya? Ini baru 3 bulan dari tanam. Ideal panen itu sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan setelah tanam, ya? Setelah tanam, betul, seperti itu. Terus, kalau untuk market, Pak, untuk daunnya, ini kita ada buyer juga yang datang. Ini bisa kita rajang. Ini pengganti tembakau, Pak. Pengganti tembakau, ya? Pengganti tembakau, ya? Dan untuk umbinya sendiri, ini tono sudah ada permintaan, Pak. Dari luar juga, dari dalam negeri juga banyak. Karena khasiat atau manfaat dari talas pratama ini, Pak, itu kandungan glycemicnya rendah. Kandungan glycemic rendah. Artinya, kandungan gulanya rendah, gitu? Terus, ini hampir pre-gluten, Pak. Artinya, Pak, kalau yang autis dan gula darah, jadi kalau mengkonsumsi makanan dari olahan tepung talas ini, atau talas ini, dia itu bagus, Pak, cenderung gula naiknya, gula darahnya nggak naik, Pak, seperti itu. Jadi, bagi saudara kita yang kebetulan di, apa itu, di-diagnosis diabetes, dengan mengkonsumsi tepung berasal dari talas ini, Tau-tau, Pak, ya? Betul, Pak, seperti itu. Terus, ini konsepnya kita organik, Pak. Ijin tono ini untuk pratama di sini, tono ini organik, Pak. Gitu, organik, seperti itu. Oke, yang tadi kita sudah tahu manfaatnya, ya, Sobat Tani. Jadi, dia akan diproduksi menjadi tepung, dan tepung itu ternyata mengandung kadar gula yang cukup rendah, ya? Kita berapa itu, Pak? Itu, Pak, kalau kemarin itu, kalau tono hitung, Pak, ya, itu kadar karbohidratnya, Pak, ya, karbohidratnya sekitar 13 persen. 13 persen. 13,7, dan kandungan lemaknya 0,13. Artinya masih di bawah satu persen, hampir pregluten, Pak. Seperti itu. Oke, Pak, yang kedua, Pak, pertanyaan saya. Ini kalau boleh tahu, Pak, ini paritas apa, Pak? Kan tadi katakan ini talas pratama, gitu, Pak. Mungkin bagi Sobat Tani, mungkin baru dengar, gitu, ya. Kalau talas bokor mungkin sudah banyak pendengar, gitu, ya. Betul, betul. Karena salah satu produk hasil hilirisasi dari talas bokor, kan kita sudah tahu banyak kek dari bokor itu, ya. Kalau yang ini, Pak? Kalau ini, Pak, jenis TP1, Pratama 1, Pak. Pratama 1, ya. Jadi, Pratama 1 di sini ada tiga, Pak. Ada tiga paritas, ya. Yaitu TP1 yang sekarang lagi kembangkan. Ini TP1, ya? Ya, TP1. Jadi, TP1, Pak, cenderung dia untuk pelepah ke sininya agak ungu, Pak. Ungu, ya? Ungu, kebawahnya itu dia langsung hijau, Pak. Ungu, hijau, ya. Nah, ada lagi, Pak, TP2. Dia TP2 cenderung untuk warna daun dia lebih gelam, gelap, Pak. Nah, untuk pelepahnya sama, Pak, hampir gelap. Seperti ini gelap, tapi kebawah itu dia sudah mulai agak hijau. Oke, gitu. Nah, bukan ungu, gelap, ya? Ya, gelap, betul, Pak. Nah, terus yang ketiga, TP3 itu ungu, Pak. Ungu, ya? Nah, kalau TP3 itu daunnya dia cenderung gelam, seperti TP2, Pak. Tapi untuk pelepahnya sampai ke bawah itu warnanya ungu, Pak. Warnanya ungu, ya? Betul, itu TP3, Pak. Seperti itu. Oke, Pak, kalau bicara domen tadi, Pak. Ini kalau TP1 ini, kalau Bapak tanam, kira-kira ngitungnya per upin atau per hektare, ya? Kira memasukkan berapa ini? Kalau untuk jarak tanam dan yang lain-lain itu kan, istilahnya itu terlantik, Pak, ya? Tergantung ide ya. Tapi kalau tono itu, Pak, di sini interval sekitar 1 meter atau 80 cm, Pak. 80 cm, ya? 80 cm, ya? Kalau dihitung paling kecil itu, per 6 bulan itu ada yang 2,5 kg, ada yang 3. Tono bahkan sempat sampai 5 kg, Pak. 5 kg. 5 kg. Peran, ya? 1 ini, ya? Ya, per bibit. Jadi artinya, di sini lebih cenderung kepada tergantung perawatan kita, Pak. Tergantung perawatan. Yang kedua, pemilihan lokasi tempat atau lahan atau tanah, Pak. Oke, oke. 17 tanah ya pengaruh, ya? Betul. Kayak di sini kan, MDPL-nya di atas 600, Pak. Dia lebih cenderung dingin terus untuk tanah. Tono ambil yang gembur, Pak. Karena dia kan perlu graf yang bagus, Pak. Oke, mungkin tip buat sobatan ini semua. Tadi kan Bapak sampaikan, kebetulan ini tanaman ini kan ditanam di atas, di ketinggian berapa tadi, Pak? Ini 600 mdpl, Pak. 600 mdpl, ya? Betul, Pak. Di atas permukaan laut. Tapi bagi sobatan yang lain, di luar itu pasti bisa nggak ini, Pak? Sebenarnya, Pak. Apa khusus ada hanya di darah agak dingin atau? Iya. Kalau talas ini kan, Pak, yang sebenarnya itu intinya kan dia, talas ini butuh air banyak, Pak, ya? Air banyak? Air banyak. Artinya serapan airnya lebih banyak, Pak. Nah, di lebih rendah pun bisa, Pak. Tapi dengan cadangan, dengan catatan, kalaupun musim kemarau, artinya sistem irigasi pengairannya harus betul. Terus, si media tanamnya, Pak, itu kalau bisa tanahnya itu agak gembur, Pak. Agak gembur, ya? Nah, biasanya kan kalau untuk dataran rendah itu, Pak, kan senderung tanah itu ditekeras sama merah sama keras, Pak, ya? Nah, artinya harus ada semacam rekayasa, lah. Artinya tanahnya ditekeras supaya gembur seperti itu. Oke, Pak Tani. Ternyata tidak harus di 600 meter di atas bukaan laut, ya? Ternyata juga bisa di cataran rendah. Yang penting tadi, pertama tanahnya gembur. Kemudian yang kedua, harus cukup air, gitu ya? Cukup air. Gitu, seperti itu, Pak. Demikian, mudah-mudahan ini terus berkembang, ya? Siap, Pak? Pak Tano, ya? Siap, 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 siap. Dan akan menjadi substitusi tepung impor kita, ya? Ya, mudah-mudahan dengan ini, kalau kembangkan secara intensif, bisa menggantikan gandum impor, ya? Betul, Pak. Mudah-mudahan, ya? Siap. Oke. Pertahanan Indonesia, maju, mandiri, modern. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.